Intro Karena itu ahli sunnah Iya Di dalam menetapkan sifat-sifat Itu bersih dari dua penyakit Ini disebutkan ada dua penyakit disini Yang menyimpang ketiga Disebutkan sifat-sifat Penyakit yang pertama penyakit ta'wil namanya Dia ta'wil sifat itu Iya Misalnya dikatakan wajah Allah Itu katanya bukan wajah benaran Tapi yang dimaksud adalah rida Allah Iya Yang dimaksud adalah rida Allah subhanahu wa ta'ala Iya Ada orang yang aneh-aneh juga belakangan ini Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini Dia berdusta atas nama para as-salaf Dia katakan bahwa para as-salaf itu Katanya menta'wil Apa buktinya? Al-Bukhari Di dalam sahihnya Ketika menjelaskan tentang ayat Ini dia salah baca ya Salah informasi lagi Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini Ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari Kullu syai'in halikun illa wajahan Ayat ini Akhir surah Al-Qasas Segala sesuatu Binasa kecuali wajahnya Itu ayat di surah Al-Qasas Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari menta'wil ayat ini Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata Illa mulkahu Itu bahasa dia ya Illa mulkahu Kalimat dia Jadi ta'wil Al-Bukhari menta'wil wajah dengan kekuasaan Berarti Al-Bukhari menta'wil Ini dusta ya atas nama para ulama Al-Bukhari itu namanya ta'wil Kerusakan orang ini dari mana Dia salah baca Perlu diajar bahasa Arab sedikit Supaya mengerti cara baca yang benar Itu bukan bacanya Illa mulkahu Memang mim lam kafha Tapi bukan mulkahu bacanya Bacanya illa malikahu Cara bacanya Malikahu artinya pemilik wajah Jadi segala sesuatu binasa Kecuali pemilik wajah Kan sudah jelas dalam bahasa Arab Ya kita saja orang Indonesia Ketemu kawan Dari mana saya tidak pernah lihat wajah kamu Beberapa hari ini Apa artinya wajahnya aja begitu ya Nongkrong Tidak ada pemilik wajah Itu kan pembahasaan dimaklumi Jadi kalau disebut kecuali wajahnya Tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada Jelas ya Karena itu Al-Bukhari menafsirkan Kecuali pemilik wajah Itu jelas Tidak ada ta'wil dalamnya itu konsekuensi bahasa namanya Konsekuensi bahasa Jadi penyakit yang pertama saya bilang Dari orang-orang yang menyimpang Ketika ada ayat-ayat Dia langsung menta'wilnya Oh enggak Tangan Bukan tangan Padahal tangan dalam bahasa Arab dimaklumi Tangan itu apa? Dalam bahasa Arab Iya Jelas ya Tangan itu apa? Dalam bahasa Arab Yang dipakai memegang Menggenggam Itu tangan namanya Kan begitu? Ini orang-orang enggak Bukan tangan disitu Maksudnya ni'mat Ni'mat Ketiga dia baca ayat Tentang Iblis yang diciptakan Kenapa engkau Iblis tidak sujud Kepada Adam Yang aku cipta Dengan kedua tanganku Dia tafsirkan Kedua tanganku apa? Dengan kedua Kekuasaanku Atau dua ni'matku Iya Ini merubah Ayat-ayat namanya Dia mengkumanakan Ayat-ayat yang lain Hadit-hadit Rasulullah Yang menjelaskan tentang Sifat tangan Ya Disebutkan bahwa Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Ada dua Dan disebutkan Semuanya kanan Dan disebutkan Sifat menggenggam Dan diterangkan dalam Sebagian riwayat Jari jemari Dia mengkumanakan Semua ayat Nas-nas itu Ini menta'wil namanya Dan ini penyakit Jelas ya Ini sumber kesesatan Menta'wil ini Dan tidak ada dari Para ulama salaf yang menta'wil Kemudian penyakit yang kedua Ada namanya Tafwil Ketika ada Ayat Atau hadit tentang sifat Dia katakan ini Ayat ini Memang datang seperti itu Tapi kita tidak tahu Apa maknanya Disebutkan wajah Wajah itu apa? Wallahualam Saya tidak tahu Apa makna wajah itu Bahasanya bagus ya Wallahualam Saya tidak tahu Apa makna wajah itu Seakan-akan dia ini Warah Seakan-akan dia ini Warah Tidak mau bicara Tanpa ilmu Tapi ini Kejahilan Jahilan Orang kalau ingin tanya Apa itu tangan dalam bahasa Arab Semua mengerti Tangan itu apa? Dalam bahasa Arab Ketika dikatakan Apa itu wajah Semua mengerti Bahasa Arab itu Wajah Apa itu wajah Itu maknanya jelas Al-Quran ini Datang dengan makna Karena itu kita diperintah Untuk tadabur Al-Quran Kenapa diperintah tadabur? Karena ada maknanya Andai kata tidak ada makna Ngapain kita tadabur? Baca begitu saja Tidak ada maknanya Ea Terima kasih telah menonton!